Hanya 4 detik jarak menuju tragedi. Namun sayangnya ini berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pembacaan dari speedometer. Karena pada saat itu, speedometer KA146 sedang mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada kedua ujung lokomotif. Dan setelah melewati sinyal masuk yang berasbek merah, masinis memerintahkan kepada asisten masinis untuk membunyikan semboyan 39, yang menandakan bahwa kereta mengalami masalah dalam sistem pengeremannya. Halo teman-teman, selamat datang di PKTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Sistem perjalanan dan pengoperasian kereta api merupakan sistem yang sangat kompleks. Dan sistem tersebut sudah diatur oleh pihak terkait. Di stasiun wilayah tertentu terdapat petugas PPKA, atau pengatur perjalanan kereta api, yang telah mengatur sedemikian rupa perjalanan kereta api di wilayahnya, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Dan bagi seorang masinis, mematuhi regulasi yang ada, SOP dan semboyan-semboyan yang ada di lintas adalah sebuah keharusan. Apalagi jika beberapa semboyan tersebut dilanggar dapat menyebabkan hal-hal yang berbahaya, dan dapat mengancam keselamatan penumpang. Dan inilah yang pernah terjadi di stasiun ketanggungan barat, di mana sinyal masuk yang dilanggar menyebabkan sebuah tragedi yang menelan korban puluhan jiwa. Dan berikut, cerita tentang tragedi ketanggungan barat. Mari kita masuk ke pembahasannya. Stasiun ketanggungan barat adalah stasiun kereta api non-aktif LAS 3 yang berada di Kersana, Brebes. Stasiun yang terletak pada ketinggian 16 meter di atas permukaan laut tersebut, merupakan stasiun yang terdapat di Daoptiga, Cirebon. Dan merupakan stasiun yang letaknya paling barat di Provinsi Jawa Tengah. Stasiun ini berada di lintas Cirebon, Perupuk. Pada saat masih aktif, stasiun ini memiliki 3 jalur dengan jalur 2 sebagai sepur lurus. Dan sejak tanggal 15 Desember 2014, stasiun ini pun akhirnya dinonaktifkan karena pengoperasian jalur ganda antara Cirebon hingga ke Perupuk. Di samping pengoperasian jalur ganda, jumlah pemasukan yang sangat sedikit dan letak stasiun ini yang cukup berdekatan dengan stasiun ketanggungan, membuat stasiun ini akhirnya harus ditutup. Dan saat ini, persinyalan lama serta wesel-weselnya sudah dicabut seluruhnya. Dan pada masa aktifnya, stasiun ini pernah menjadi saksi sebuah tragedi yang menelan puluhan korban jiwa. Pada hari Selasa 25 Desember 2001, tepatnya pada pukul 4.33 pagi, telah terjadi peristiwa luar biasa hebat, yakni tabrakan antara KA-146 Empujaya dengan KA-153 Gaya Baru Malam Selatan. Di emplasmen stasiun ketanggungan Barat. Kejadian ini disebabkan oleh KA-146 Empujaya yang melanggar sinyal masuk stasiun ketanggungan Barat. Sebelum berangkat dari stasiun Cirebon, KA-146 Empujaya melakukan pergantian awak yakni masinis, asisten masinis, serta kondektur. Masinis serta asisten masinis melakukan pemeriksaan terhadap kereta, serta mengisi laporan teknik lokomotif. Namun dengan tanpa adanya serah terima dari masinis dan asisten masinis yang sebelumnya. Setelah melakukan pengujian pengereman statis, KA-146 Empujaya akhirnya diberangkatkan pada pukul 3.36. Dan keberangkatan ini terlambat 2 jam 30 menit dari jam yang seharusnya. Uji pengereman statis dan dinamis sebelumnya sudah dilakukan saat kereta akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan dilaporkan sistem bekerja dengan baik. Keterlambatan keberangkatan kereta tersebut mengharuskan pusat kendali Cirebon memindahkan persilangan antara KA-146 Empujaya dengan KA-153 Gaya Baru Mamselatan di stasiun Ketanggungan Barat. Dan menurut dokumen GAPK saat itu, seharusnya KA-146 bersilangan dengan KA-153 di stasiun Ciledug. Dan informasi tentang perpindahan persilangan ini telah disampaikan ke PPKA stasiun Ciledug serta PPKA stasiun Ketanggungan Barat. Dalam perjalanan dari Cirebon, KA-146 Pujaya sempat ditahan dengan semboyan 7 di stasiun Luwung, yang mengharuskan KA tersebut berhenti. Dan di stasiun Sindang Laut, KA mendapatkan semboyan 1 yang artinya KA boleh melintas langsung. Pada pukul 3.57, KA-146 Pujaya mengalami persilangan di stasiun Karangsuung, dengan KA-111 Sawunggali. Setelah melanjutkan perjalanan, KA ini kembali berhenti di stasiun Ciledug pada pukul 4.20. Dan hanya berselang 2 menit saja, yaitu pada pukul 4.22, PPKA stasiun Ciledug kembali memberangkatkan KA-146 Pujaya, karena telah mendapatkan warta aman dari PPKA stasiun Ketanggungan Barat. Pemberhentian yang singkat ini disebabkan karena adanya pemindahan persilangan yang dilakukan oleh pusat kendali Cirebon, yaitu persilangan antara KA-146 yang semula berada di stasiun Ciledug, kemudian dipindahkan ke stasiun Ketanggungan Barat. Sekitar pukul 4.27 bersamaan dengan diberangkatkannya KA-153 Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Ketanggungan, Sinyal muka stasiun Ketanggungan Barat dari arah stasiun Ciledug menunjukkan aspek kuning, yang menandakan bahwa KA-146 Pujaya harus mengurangi kecepatan agar dapat berhenti di sinyal masuk stasiun Ketanggungan Barat yang nantinya beraspek merah. Pada pukul 4.27.40, PPKA stasiun Ketanggungan Barat membentuk rute menuju ke Sepurtiga, yang ditujukan untuk KA-153 Gaya Baru Malam Selatan yang datang dari arah Surabaya. Untuk pengamanan rute KA-153, sinyal muka dari arah barat stasiun Ciledug beraspek kuning dan sinyal masuk beraspek merah, yang artinya KA-146 Pujaya harus berhenti di depan sinyal masuk stasiun Ketanggungan Barat. Dan sementara itu, pada pukul 4.31, KA-153 Gaya Baru Malam Selatan dari arah Surabaya telah masuk ke Sepurtiga stasiun Ketanggungan Barat, untuk berhenti dan menunggu persilangan dengan KA-146 Pujaya. Pada saat yang bersamaan, Sepur 1 telah terisi oleh KA-186L Songgom Jaya, yang menuju arah Jakarta yang tiba lebih dulu dibandingkan KA-153 Gaya Baru Malam Selatan. Pada pukul 4.31, KA-153 Gaya Baru Malam Selatan telah sempurna memasuki Sepurtiga stasiun Ketanggungan Barat. Dan berdasarkan regulasinya, PPKA baru bisa memindahkan Wessel ke arah Sepur lurus ketika kereta sudah berhenti sempurna di jalur tersebut. Dan mekanisme perubahan posisi Wessel memakan waktu sekitar 90 detik. Yang berarti, PPKA Stasiun Ketanggungan Barat baru bisa melayani KA-146 Pujaya pada pukul 4.33 lewat 15 detik. Sedangkan rangkaian KA-146 Pujaya telah melanggar sinyal masuk stasiun Ketanggungan Barat 4 detik sebelumnya. Yakni pada pukul 4.33 lewat 11 detik. Hanya 4 detik jarak menuju tragedi. KA-146 Pujaya memasuki emplasmen stasiun Ketanggungan Barat dengan melanggar sinyal masuk yang beraspek merah. Dan pada saat yang bersamaan, rute langsir untuk KA-153 masih terbentuk. Sehingga Wessel masih mengarah ke jalur 3 Stasiun Ketanggungan Barat. Dan akhirnya, tabrakan pun terjadi. KA-146 Pujaya masuk ke jalur 3 Stasiun Ketanggungan Barat dan menabrak KA-153 Gaya Baru Malam Selatan. Berdasarkan keterangan masinis yang saat itu berdinas, yang bersangkutan menyatakan telah membaca dokumen T-100, di mana rencana perjalanan tertulis bahwa KA tidak akan berhenti di Stasiun Ketanggungan Barat. Dan yang bersangkutan mengatakan tidak melihat cahaya lampu dari lokomotif KA-153 di Sepurtiga Stasiun Ketanggungan Barat. Masinis juga menyatakan bahwa ia melihat sinyal muka yang beraspek kuning, dan telah diperingatkan sebanyak dua kali oleh asisten masinis untuk menahan laju kereta. Namun, ketika masinis mencoba melakukan pengereman, ternyata daya rem tidak cukup kuat. Dan usaha pengereman darurat dilakukan sebanyak dua kali, sebelum akhirnya KA-146 Pujaya menabrak KA-153 Gaya Baru Malam Selatan di Sepurtiga. Dan setelah melewati sinyal masuk yang beraspek merah, masinis memerintahkan kepada asisten masinis untuk membunyikan semboyan 39, yakni kelakson secara berulang, yang menandakan bahwa kereta mengalami masalah dalam sistem pengeremannya. Dan berdasarkan keterangan asisten masinis yang berdinas, ia menyatakan melihat sinyal muka beraspek kuning, dan kemudian mengatakan tahan. Dan sesaat kemudian masinis pun melakukan pengereman. Hal ini dilihatnya karena turunnya tekanan pada manometer, serta adanya bunyi pembungan udara dari sistem pengereman. Namun asisten masinis menyatakan bahwa ia merasakan bahwa sistem pengereman tidak terlalu kuat, sehingga kemudian ia kembali mengatakan tahan. Dan karena pada saat itu KA-146 Pujaya ditarik oleh lokomotif yang bersifat longhut atau ujung panjang, asisten masinis tidak dapat melihat sinyal masuk yang beraspek merah. Ia mengatakan bahwa kereta berbelok ke Sepertiga dengan kecepatan 40 km per jam. Namun sayangnya ini berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pembacaan dari speedometer. Karena pada saat itu, speedometer KA-146 sedang mengalami kerusakan. Aduh, speedometernya aja rusak. Gimana mau ngatur speednya ya? Akibat kejadian ini, sebanyak 31 orang harus meregang nyawa, serta 52 orang luka berat dan luka ringan. Mereka yang luka-luka pada umumnya mengalami patah tulang, remuk tulang, dan luka trauma benturan. Kerusakan terjadi pada kedua ujung lokomotif. Lokomotif KA-153 Gaya Baru Malam Selatan mengalami kerusakan pada bagian kabin, diakibatkan tabrakan langsung dengan KA-146 Pujaya. Dan pada saat itu, rangkaian KA-153 Gaya Baru Malam Selatan tidak mengalami anjlok. Dan setelah mengalami pemeriksaan secara teknis, Rangkaian KA-153 Gaya Baru Malam Selatan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Menggunakan lokomotif BB-20322 asal KA-186 Songgom Jaya. Sementara itu, rangkaian KA-146 Pujaya mengalami kerusakan yang cukup parah. Bagian longhut lokomotif mengalami kerusakan parah akibat tabrakan langsung. Dua kereta penumpang yang berada di belakangnya mengalami anjlok. Kereta penumpang pertama hancur dan terguling. Sedangkan kereta penumpang kedua mengalami kerusakan berat. Dan kereta penumpang ketiga, keempat, dan kelima hanya mengalami kerusakan deringan. Dan beberapa rangkaian di belakangnya tidak mengalami kerusakan dan tetap berada di atas rel. Dan setelah dilakukan pengecekan secara teknis, rangkaian tersebut dianggap masih bisa melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Dan saat itu ditarik oleh lokomotif CC-20120 dari arah Cirebon. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang tragedi ketanggungan barat. Sebuah tragedi yang terjadi karena adanya pelanggaran. Dari kejadian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak hanya mas ini saja yang melanggar sinyal masuk. Namun, kondisi lokomotif saat itu juga tidak prima untuk dipakai berdinas. Hal tersebut terlihat dari speedometer yang tidak hidup, serta sistem pengereman yang tidak cukup kuat. Dan mari kita berdoa, semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang cerita-cerita berikutnya yang akan kita bahas di channel ini, silahkan tulis di bawah. Dan bagi kalian yang memiliki fakta menarik yang tidak sempat gue ceritakan di video ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur. Terima kasih telah menonton!